Oke halo guys, jumpa lagi bersama gue di KSW Project Ya jadi tentunya di konten kali ini untuk mengisi waktu belajar kalian di rumah Atau waktu rehat kalian, atau waktu karantina kalian Karena situasi di luar ini sangat berbahaya sekali Jadi kalian tetap di rumah, jangan lupa dan jaga kesehatan Dan perbanyak minum vitamin ataupun sayuran dan buah-buahan guys Jadi gue lagi di outdoor, sorry kalau suaranya ada noise-noise sedikit ya Jadi sekarang kita pengen nge-review yaitu unit yang gak kalah seru dari M4 Predator Kali ini unit dari The Cobra Ribbon ngeluarin unit terbaru yaitu M14 juga atau M4 juga Tapi dalam bentuk popor yang berbeda Tapi kalau dari jenis desainnya ini sangat mirip sekali dengan M4 yang punyanya si ini ya Apa namanya, The Cobra yang satunya lagi tuh yang sebelumnya kita udah pernah unboxing dan review Dan juga upgrade unit itu Oke jadi buat kalian yang belum nonton silahkan aja langsung klik link yang ada Atau putih, informasi putih yang ada di atas sini ya Oke langsung aja kita bawa unit ya Nah paket pembelian kalian akan mendapatkan sebuah unit dalam terbungkus plastik Seperti ini, ada yang ringkes kayak gini, ada yang langsung udah dipasang Tapi gue disini karena ini sebelumnya udah di crosscheck dulu sama gue Jadi gue packing ulangnya kayak begini Jadinya packingnya ini udah gue pretel-pretelin ya Khusus untuk di unboxing, oke Langsung aja kita buka Ini pretelannya banyak banget ya Pas dua lihat Yang pertama ada popor Seperti ini popornya Ini popornya gak bisa di ini ya Apa namanya Gak bisa di adjust atau di maju mundurin Ini gak bisa popornya Kita dapet popor Terus kita dapet ini apa namanya Muzzle untuk nyambungin si larasnya Biar tambah panjang guys Ini sebagai aksesoris aja Dan disini juga bisa untuk menambah rel juga ya Disini ada satu, dua, tiga, ada empat, ada empat rel Jadi buat kalian yang mau masang laser, center ataupun lain-lainnya Kalian bisa pasang Lalu yang kedua itu kalian mendapatkan Ini adalah sambungan Sambungan untuk popor ya Ini biar bisa dilipat popornya Seperti ini ya Kurang lebih Oke Udah tiga part Sekarang ini yang part utama Lumayan utamanya Ini ada barelnya ya Bisa liat Outer barelnya ini ada dua rel Dan disini bisa dipasang silencer Terus yang tadi aksesoris yang ini ya Nanti bisa digabungin Oke kita taruh lagi Nah ini adalah yang gue bilang tadi Ini adalah silencernya ya Bisa liat ini bolongnya seperti ini lah Kurang lebih Sip Seperti ini silencernya Ini ada magazinnya Oke Alhamdulillahnya Di M4 punyanya The Cobra ini The Cobra Reborn The Cobra Reborn Ini tuh dia Magazinnya Seperti yang kalian lihat Ini halus ya Ini halus Nah sebelumnya Yang kata M4 Predator itu Dia gak halus Dan juga Di unit seat juga To seat juga Dia mungkin udah Apa namanya Mengkoreksi kali ya Karena disini pas Di Pas si relnya ini diturunin Kalau ininya masih Ada Seperti ini Ini kan halus Misalnya dulunya itu Ininya itu Nyambung sampai sini guys Jadi pas si pengontrol BB-nya ini Ditarik ke bawah Itu suka kelepas sendiri Dan susah sekali Untuk ditarik ke bawah guys Itu ini untung sekali ya Kalian yang punya unit ini Yang unit terbaru Nah ini dapet muzzle Seperti biasa Yang kayak di M4 Predator dulu Ini tapi ini Bisa dipasang silencer ya Terus kita dapet Dummy scope nya Dummy scope nya ini Berfungsi sebagai Ini laser ya Yang ada disini Seperti ini Nah Ini sebenarnya sih Ada plus minus Ada plus minus nya sih Disini laser nya bisa lihat Oke sip Nah jadi plus minus nya itu Ini bisa ngelabuhin musuh Pas lagi main Skirmish ya Skirmish bareng-bareng Temen-temen Ini bisa buat silau mata ya Kalau dilihat itu Sangat silau sekali ya Bisa dilihat seperti ini Nah terus ada laser nya juga Tapi kalau dilihat Dari segi koleksi Ini seperti mainan anak-anak ya Padahal ini Mainan 14 tahun ke atas ya guys ya Jadi ini kalian bakal dapet Dummy scope Yang udah ada laser nya Dan bagian part utamanya Adalah bodi nya itu sendiri ya Bodi nya juga Hampir sama persis Kayak The Cobra Eh The Cobra Kayak Ini ya Predator Empor Predator Seperti ini Oke mari kita rakit unitnya Yang pertama kayak gini Terus yang kalian perlu pasang adalah Ini sambungan popor dulu Ini dipasang di belakang Seperti ini Terus yang kedua itu Kalian bisa pasang Magazin nya Magazin Seperti ini Lalu kalian pasang popor nya Seperti ini Ini kayak unit-unit Unit-unit UMP ya Kalau dilihat seperti ini Tanpa laras Outer barrel nya ini Nah setelah itu kalian pasang ini dulu Outer barrel nya dulu oke Ini sangat bagus sekali ya Unitnya bisa dibongkar pasang Saya suka sekali Unit yang seperti ini Sayangnya aja Saya itu kurang sukanya Di kokangan ya Kokangan saya Ini sesuai selera sih Tapi ya Ini kan kokangannya di atas sini ya Tapi saya lebih suka kokangan yang di samping Di samping sini nih Kenapa yang ada di samping sini lebih enak juga Untuk nembaknya Karena ini kan sistem spring ya Tapi pasti kan kita habis tembak Kokang Tembak kokang Nah sekarang Kalau misalnya disini tuh Kayak kurang enak aja gitu Kokangnya enakan disini gitu Seperti itulah Mungkin bisa jadi koreksi Buat Kedepannya Tapi ini emang Harus mirip sama Persis kayak M4 nya sendiri Karena M4 nya sendiri yang aslinya itu Kokangannya memang disini guys Jadi seperti itu Setelah itu kalian bisa pasang Ini ada muzzle ya Bisa pasang langsung disini Muzzle Nah ini unit versi pendeknya Seperti ini Unit versi pendeknya seperti ini Nah Jika kalian pengen nambahin larasnya Kalian bisa tambahin ini Langsung diaplikasikan aja Seperti ini Seperti itu Ini akan menambah panjangnya dia Terus disini juga Ini ada pencetan ya Untuk masangnya Disini ada tombol Bisa liat Ini ada tombol Cara masangnya itu Dari urut dari belakang Sambil ditekan Tombolnya ini Sampai masuk ke belakang Sampai ngunci Dia bunyi klik Seperti ini bunyinya Seperti bunyi Seperti klik gitu Oke Ini artinya udah terpasang Bagus ya Terus kita bisa pasang Ini silencernya Silencernya ini Nyambung dengan si mazzle ini Jadi diputar ke sini Jadi diputar ke sini Ini masukin Kalau dimasukin Terus diputar Nah seperti ini Jadi silencernya Kalau kalian tanpa mazzle ini Bisa dipasang langsung ke sini ya Nah seperti ini Ini kan menambah Kesan panjang Dan juga Real ya Seperti ini Oke Nah sip Sepertinya Jadi video kali ini Cuma sekian aja ya Jadi Bongkarnya Gampang banget Pertama kita ambil aja ininya Terus ininya Terus jangan lupa Spocknya Terus ini diputar Ke kanan ya Ke kanan Lalu copot Terus ini magasin Pake tombol Oh iya ini Popor bisa dilipat ya Ini bisa dilipat seperti ini Ini keren banget guys Ini harganya juga Gak terlalu mahal Gak dibanding M4 Predator ya Ini lebih murah Daripada M4 Predator Buat kalian yang mau beli Silahkan cek aja Link di deskripsi Atau di Bukalapak Di KSW Arsoft ya Ini juga dicopot aja Seperti itu Lalu selesai Ini sangat mudah dibawa Dan juga sangat mudah dipasang Buat kalian yang pengen beli Silahkan aja langsung klik Di kolom di deskripsi Linknya Oke Jadi untuk Video-video Arsoft Gun Seperti ini Mudah-mudahan kalian suka Dan nanti insya Allah Setiap Pas lagi bulan puasa Kita bakalan Hampir setiap hari Kita bakalan Update Tentang si Arsoft Gun Entah kita bakal main Ataupun kita bakal Ngabuburit Bareng si Arsoft Gun Oke guys Jadi buat kalian yang suka Arsoft Gun Silahkan kalian Klik subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Video-video gue selanjutnya guys Oke See you next time video Dan buat kalian yang gak suka konten Selain Arsoft gitu Maksudnya Yang pencinta Arsoft Ketika ada konten lainnya Itu kalian gak perlu dislike Ataupun Komentar yang Enggak-enggak ya Karena disana itu Gue itu Terkhususnya Gue tuh banyak banget konten Yang pertama Ada gue Ada konten unboxing Ada konten KSW Arsoft Yang ini KSW Arsoft Terus juga gue ada konten Tips and Tricks Dan banyak lagi konten Karena Disini tuh Ini cuman disclaimer aja ya Gue itu juga pengen Jadi youtuber Multi talent Yang pertama Yang ada di Indonesia Jadi konten-konten gue banyak Gak ngebosenin Jadi gue bisa jadi Youtuber yang Multi talent gitu Maksudnya Apa aja bisa Nanti gue bakal masukin Untuk fauna Gitu juga Semuanya gue pengen Gue masukin ke Youtube Ini sebagai dokumentasi Dan juga untuk menghibur Kalian semua guys See you the next time video Bye-bye